Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Nairun Amrun dan di video kali ini saya akan memberikan cara sebuah tips untuk kalian yang mengalami luka bisa itu kecelakaan bisa itu setelah operasi ataupun apapun itu dan luka ini lukanya yang meradang lukanya yang memandung yang sulit untuk kering jadi kalian jangan pernah jadi kalian jangan menggunakan benda ini betadine karena betadine ini pertama lengket dan yang kedua susah kering dan yang ketiga mudah sekali untuk terbuka lagi lukanya jadi yang kalian harus gunakan yaitu nah benar banget ini sodium klorida atau biasa orang panggil dengan air infusannya lawatan infus untuk pemakaian intravena ini bisa digunakan untuk mengkompres luka supaya luka cepat kering nah bisa dilihat ya Nah harus dengan resep dokter nanti kalian bisa beli ini di apotek harganya yang paling murah itu Rp9.000 itu udah paling murah kalau ini beli Rp12.000 di market yang 24 jam ada juga di apotek biopharma gitu namanya biopharma nggak tahu apa ya lupa lagi yang potek itu itu harganya agak mahal Rp35.000 kecil segini nggak tahu deh bedanya apa itu dari Thailand kali nah yang seperti ini cocok banget untuk mengkompres luka biar luka cepat cepat kering nah kemudian pakai kapas pembalut ya ini kapas pembalut untuk luka bisa juga kapas untuk yang lain-lain kecuali membalut maki itu beda lagi ya ini udah kebuka udah saya pakai sebagian kalau aku pakai kapas biasa bisa kapas kecantikan yang kotak nggak apa-apa itu lebih bagus ini mah karena kebetulan adanya ini jadi pakai ini aja gitu nah kalau ini betadine betadine ini kalau untuk luka kurang bagus karena apa ya lengket nggak enak digunakannya kemudian lama untuk keringnya harus kita tiup-tiup dulu juga gampang banget terbuka nanti lukanya nggak kering gitu hanya tertutup aja cara menggunakannya juga mudah banget yang kalian harus lakukan hanya ambil dulu kapasnya nah kapasnya ambil aja secukupnya gitu kalau kalian pakai kapas yang kotak gitu kalian tinggal ambil aja itu kapas kecantikan gampang banget sama aja sih karena gunanya untuk mengkompres aja ngambil aja secukupnya nah setelah kapas ini kalian dapat yang kedua yaitu kalian ambil ini ambil apa namanya kayak infus ini saya dibuka aja disini sini ada in out nya kurang kelihatannya di sini ada karet penghalangnya yang lumayan tebal se-iya ini segini tebal kalian bisa menggunakan pisau atau menggunakan apapun itu buat membukanya disini saya udah punya yang terbuka nah ini terbuka dan udah sedikit lagi emang penggunanya lumayan efektif banget untuk luka tinggal kalian buka aja setelah kalian lubangi lubangi sedikit aja kemudian pakai kapas dituangkan seperti ini setelah itu kalian kompres lukanya menggunakan kapas air infusan atau sodium klorida ini ganda rasanya kalau dipakai buat mengkompres luka cuman manfaatnya bagus banget nah setelah dikompres gini luka kalian nanti akan rapat dan akan cepat rapatnya dan tidak ada rasa sakitnya berbeda dengan penggunaan berbeda dengan penggunaan beta aden yang rasanya di awalnya perih kemudian lama keringnya jadi kalian bisa menggunakan air infus ini harganya murahnya Rp9.000 paling murah dan paling mahal sekitar Rp35.000 sudah paling mahal dan isinya juga banyak selain buat luka bisa juga untuk luka yang ada dan nanahnya itu bagus banget karena nanahnya nanti bisa dikorek untuk dibersihkan pakai ini pakai air infus ini dan rasanya enggak akan sakit selamat mencoba